Pemirsa Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Marulisi Manjunta lakukan penanaman mangrove di pesisir Banda Aceh sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan dan menjadi salah satu alat dalam strategi pertahanan. Dalam kegiatan tersebut, ribuan prajurit TNI bersama masyarakat ikut menanam mangrove. Dalam upaya pelestarian lingkungan dan sinergi antara TNI dan rakyat, KASAT TNI Jenderal TNI Marulisi Manjunta secara langsung melakukan penanaman bibit mangrove bersama masyarakat dan pelajar di pesisir kota Banda Aceh. Penanaman bibit mangrove yang digelar di Gampung Blang, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh ditanami sebanyak 8.500 bibit mangrove yang telah disiapkan pada lahan seluas 10,5 hektare. Penanaman mangrove ini akan terus dilakukan di seluruh Indonesia yang dimulai dari Aceh. Untuk jajaran Kodam Inskandar Muda, setidaknya juga melakukan penanaman secara serentak sebanyak 64.500 bibit dengan luas lahan mencapai 102,5 hektare yang tersebar di seluruh Aceh. Penanaman mangrove ini selain untuk pelestarian alam juga sebagai strategi pertahanan yang menjadikan tanaman mangrove ini sebagai benteng hidup sehingga bisa bersembunyi di dalamnya saat menghalau musuh. Sebetulnya ini relevan dengan tugas TNI Angkatan Darat khususnya bahwa konsep pertahanan kita adalah perlawanan rakyat semesta. Jadi rakyat-rakyat ini harus dibuat mereka jadi lumbung-lumbung pangan untuk perlawanan kita. Alamnya itu tempat persembunyian kita. Menjadikan musuh-musuh sulit misalnya untuk pendaratan karena ada mangrove, hutan-hutan kita jadi membuat orang nanti kendaraan-kendaraan tank juga tidak bisa masuk. Jadi sangat relevan dengan Angkatan Darat khususnya dengan konsep pertahanan. Usai melakukan penanaman mangrove secara langsung di Banda Aceh kasa TNI Jendral Maruli juga akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Saat di Aceh, Jendral Maruli juga menekankan agar TNI berkomitmen untuk bersikap netral saat pemilu nanti. Dari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainyus melaporkan.